Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan lonceng Apabila ada video baru, teman-teman boleh langsung menontonnya Ada notifikasi yang akan muncul di hp teman-teman sekalian So, disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian di instagram Yaitu Ustadz Ahmad Husham Dalam lawak ada isi, tengok film Tamil hilanglah masalah Acah, acah Oke, jok kita tengok videonya guys, let's go Ah, oke Mantap Syurga ini maklum wangi Punya dalam lebih kurang lima katil Tahun lagi nak sampai, bau itu dah bau dah Yang kedua Nabi Nahabak apa dia Kalau orang yang tak bau syurga ini Nahabak ini Punya jauh dia ini dengan syurga Kita duk kata nak jalan lima katil Tahun lagi nak sampai dalam syurga Tu duk bau dah Tu pun jauh Lima katil tau nak sampai ke syurga ini maklum-maklum Jauh, perjalanan ini jauh Hmm Tapi my kawan ini Bukan kata syurga tak boleh Tak boleh masuk syurga Bau dia pun tak bau Nahabak apa dia Punya jauh Pak golongan ini Hal ini semua duk ada kat kita Yang pertama pada Eh, sering dah Asyadah Kau nak pantri, SOB Haa, sembilan suku Haa Apa je dia ambil banyak syurga Dia kata sembilan suku Saya sami'na wa'ata'na Sembilan suku boleh maklum Boleh tak apa lah nak fikir pirah Betul tak Tu bulan depan tak tahu Gita-tah Tonton-tonton jumpa Saya dah PM interim Boleh jadi Siapa dia empat golongan ini Nabi kata yang pertama Nabi kata Al-Bakhilu Orang yang kedekut Allah Saya nak bawa Apa dia ta'rifan Bakhil ni maklum Ramai orang kata Haa, ni betul-betul Bakhil, kedekut lah Apa makna bakhil Kita nak tahu Kita ni kedekut ataupun tidak Bakhil ataupun tidak Islam dia letak Sesuatu gelaran Dia ada ta'rifan Ni Islam Sebab tu Kalau tuan-tuan mengaji Bidang agama Contoh saya bagi Bidang syariah Kita mengaji Bidang syariah Saya master dan bidang syariah Kita duk mengaji Bidang syariah Contoh Ta'rifan Ta'rif puasa Dia akan ada dua Istilahan Wasyaraan Dia letak Saum Puasa Kita kata puasa Islam ni Dia hebat dia Bidang letak Satu gelaran Contoh Puasa Dia ada ta'rifan Apa dia ta'rifan puasa Dia letak solat Apa dia ta'rifan solat Ni Islam Letak pula Apa dia Bakhil Apa dia ta'rifan Kepada bakhil Ulama menghuraikan Apa dia yang kata Bakhil ni maklum Lah ni kita duk cuap orang Hang ni bakhil Hang ni bakhil Hang ni bakhil Kita duk bucuk Kat orang Tapi ta'rifan kita Kita nak meletak Penilaian kita Nak letak Tentu-tentu Atau tidak Apa makna bakhil Ulama kata Bakhil ni lagu mana Bila ada Peluang untuk Menderma Untuk bersedekah Untuk infak Untuk wakaf Di depan mata dia Di depan diri dia Dalam keadaan dia Ada kemampuan Tetapi dia tak rebut Orang tu lah Dikatakan bakhil Allah Faham 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 Kita ambil contoh Tuan-tuan tengok Cerita Labu Labi Piram ni Labu Labi Semalam Raih senia Malam selesai Semalam Saya balik Dalam dalam kawi Kebetulan Semalam rehat Semalam TV 2 Main semirah padi Isra Prima Dia main Seniman bujang lapuk Tentangan duk mohon saya Cerita Piram Li Ni saya Saya Biasa Masa mengajari sekolah rendah Masa-masa manis 3 kali Sari saya tengok Sari tu 3 kali Saya tengok Sampai CD Yang zaman tu BCD Jam Saya yang Piram Li punya cerita Saya kata Manyak kali Satu lagi Kus-kus hutahir Kus-kus hutahir Dia keluar Masa tu saya ada jadual Saya ingat Sampailah Tak korang 25 kali Saya kata Jangan duk mohon saya Haa Malau cuba tengok Cerita Labu Labi Lakonan Piram Li Dengan M Zain Tonton jangan Tengok Labu Labi Tengok Selepas tu Nasib Labu Labi Bini Pak Ji Bakhil Matilah Watak bos mereka Nama apa dia Haji Bakhil Saya tengok Saya tengok ni Saya kata Piram Li ni Dia buat Film Dia ada ilmu Masya Allah Ni beza Seliman dulu Dengan La La takda Sebab tu lagu-lagu dulu Dengan lagu-lagu La Kita dengar lain Saya malam kemarin Pim ngajak di Langkawi Habis ngajak di Langkawi Lepas bawa makan Kedai tu pula Ada budak-budak Basking ni Aduk menyanyi Aduk-menyanyi Lepas duk ambil Lagu-lagu lama tu Lagu Pop Iyeye Lagu M Nasir Kita tengok Gedi kaki Kaki tu bukan Kita gedi Sendiri Sampai balik Duk Lena Duk atas katil Duk lagu tu lagi Kata Boh pernah rajang Tak berhenti Tak berhenti Tak berhenti Dia duduk gedik Lepas kata Lepas kata Ustaz boleh layan Saya kata Lepas dengar lagu ni Kita dengar Lagu-lagu lama ni Kita duk serabut Pidengar Dia boleh rally station Betul tak Ni kata lagu Lagu budak-budak lah Saya tak boleh dengar Sebab lagu lah Dia menyanyi Dia nak suruh kita fikir Masalah dia Kita pun ada masalah Kita duk dengar Lagu-lagu apa semua Buka Dengar lagu Jeffrey Dean Dengar lagu-lagu lama ni Baru ni dengar lagu Kembara Apa M Nasir Kita dengar Ni dia Dia parli kita Ke apa Tazak bunyi Ni bank Dia kata Tak mahu berhenti Boleh Boleh tutup Boleh Slow sikit Tak syok lah Situ duduk bank Walaupun Bank ni jam Kita nak cakap Tak apa Tolong bayang gaji penuh Dia walaupun Dia bank tak habis Lagu dulu ni Malung Kita dengar Tak ada asalah Nak dengar lagu Dengar lah Sebab tu saya pun Saya banyak Sengok dengar lagu Indonesia Roma Irama Haa Kadang-kadang Duk nek kata Kita duk petik Lagu Roma Irama Budak-budak Duk buak ni Budak-budak muda Kita duk takkan Lepas duk ke selur Kita pula Tak kira selur Tanya ni Hampa marah sebab Dia kata Nak ukam sebar Mengentuk Saya kata Hampa lagu Lepas duk Dengar lagu Empat darah Tensyen tu Dengar lagu tu Tuan-tuan Dengar lagu tu Empat darah tu Kita dengar Semak perut tu Nak kata Nak mampu Tak mampu Hati ini Bukan Milikku Lagi Itu lagu apa Yuna Tahan ni Nak mampu Kan nak hidup Han cuba Menyanyi Tak Tak masuk akal Kita dengar lagu Nak hilang Seterah Pergi dengar lagu Lepas Nak fikir Masalah Lepas Soba Dengan drama Drama Melayu Saya Lepas tu Saya tak layan Saya dengar Cerita film Tamil Cukup tak guna Kita duk bayang Tiap bulan Ke istro Dia buat keluar Gemak Kita duk fikir Masalah dia Duduk dengan laki-laki Pendampak Hari-hari Kita menaik Gerai yang bodoh Ni pun Hampir lah Minta cerai Bodoh Esok dia duduk Sakit Lepas tu Lepas tu Aku duk bayang Tiap-tiap bulan Lepas tu Aku dapat Penyakit Tengok film Tamil Tenang Oh seronok film Tamil Tamah-tamah Waktu dia berkeli Duk makan pisang Nempak kulit pisang Tiga penjahat je tu Duk lari Bawa pangang ni Hero tengelung Kulit pisang Tiga-tiga Tabang ke belakang Oh kata hebat Mai pulak-pulak ni Dia bergali Terpelan ting tiga Oh Tu berusia Ni yang kata P.Ramli Kita tengok film dia Amat long Hilang mesalah Haduk mesalah Tadzak ni hilang Cuma tengok film Apa nama Nasib Labu Labi Yang kata P.Ramli Dia buat ada ilmu ni Tuan-tuan cuba tengok Yang kata tadi Ulama kata apa dia Yang dikatakan Orang bakhil tu apa dia Dia ada peluang Nak buat kebajikan Depan mata ada Dan dia ni Ada kemampuan Ada orang Dia ada peluang Kemampuan tak ada Ada orang Ada kemampuan Peluang tak ada Ha ni tak boleh kata Macam kita ni Ada peluang Orang duk main-main Tarik-tarik duit Ada 4 ringgit 4 ringgit tu Betul-betul nak beli Pakai PKP ni Nak derma Tak ada Tak ada Apa nama Peluang ada Tetapi Kemampuan tu tak ada Ada orang Dalam bukit ada 3-4 hati Dia ada kemampuan Tapi peluang tak ada Ha ni dia ada dua Kemampuan Dengan peluang Man-man ni Assalamualaikum Ni saya nak minta Terima Tak apa Nanti lain masa Haji Bakir ni Waktu mana Cikgu sekolah Nak yatim lelaki tu Man Ada orang lelaki Bo Dengan kuat Bo Dengan kepih Man Jumpa Labi Labu kat bawah Piramli Sebab kami Sekolah anak yatim Semua Labu pun cekah Labi Imzin bermain Ya labu Ni bagitahu kat Pak Haji Kata ada dua orang Cikgu sekolah anak yatim Datang nak mungut derma Apa Kata Imzin Ha Pensan pula Pak Haji ku Sagi Betul tak Dia buka pintu Haji Bakir dia buat Bawa satu Duk menari Dengan gamak Cikgu murni Betul Dia ambil pirin hitam Rambut Merlik Dengar Dengar Kata Labi Kata Pak Haji Ada cikgu sekolah Yang nak yatim Nak muntik derma Ha Tauhih dema Labi Selimun aku Labi Panggil Nai Mereka pun Habak-habak Dia pun nak pergi derma Dia suruh Pembantu dia Labi tu Pih salun Pokit seluak Ada orang angin Ada orang angin Sangit Ada sangit Pak Haji Apa dia kata Bagus Dalam Haduk Bagus Sangit Budak-budak Tak boleh pegang duit Dia ada peluang Dia ada kemampuan Tapi dia tak rebut peluang Itulah Bakir Sebab tu Pih Ramli letak Haji Bakir Nampak yang kata Pih Ramli Buat filem ada ilmu Ada Ada Tuan-tuan pun Gelak Tabung pun Jalan Surah Sampai depan Tuan-tuan Pak Lung pun Cabut Sangit Baru sama Hak lagamak tu Belum Betul tak Ni kata Bakir Lo ni kita nak tahu Sama ada Kita ni Tergolong Dalam golongan Bakir Ataupun tidak Cik Kita ada peluang Kita ada kemampuan Kalau tak ada peluang Kalau tak ada kemampuan Itu cerita lain Kita ada peluang Kita ada kemampuan Tetapi kita tak rebut Dan kita tak ambil Peluang Yang Allah Ta'ala bagi Sebab Nabi kata apa dia Nabi kata Nabi kata Kalau ada orang Yang minta Untuk kebajikan Hadiyatun Min Allah Itu hadiah Daripada Allah Untuk Allah 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 S.A.L.A. S.D.A. Muhammad Dan selesai Firunya guys Jadi disini Dijelaskan Oleh Ustaz Ahmad Husham Yang disebut Bakhil adalah Kita ada peluang Ada kemampuan Tapi kita tidak Ambil peluang itu Jadi kalau ada Orang yang meminta Kepada kita Yang memerlukan Bantuan kita Kita mampu Kita ada peluang Dan kita tak ambil Itu Maka itu yang disebut Bakhil Ini ceramah Yang menyadarkan saya Dan juga insya Allah Teman-teman sekalian Bahwasannya Orang yang seperti ini Tidak akan Mencium Bau syurganya Allah S.W.T. Allahu Akbar Semoga kita Termasuk orang-orang Yang dapat mencium Bau syurganya Allah S.W.T. Yang jauhnya 500 tahun Kita sudah mencium Bau syurganya Allah S.W.T. Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Terima kasih Ustaz Ahmad Husham Yang sudah Share kepada kita semua Memang dalam Dakwahnya ini Penuh dengan lawakan Juga Macam Usa-usa Laila Usa-usa Syamsul Debat Dan lain sebagainya Tapi disini Khususkan Karena beliau ini Adalah Ngambilnya Atau Belajarnya Adalah syariah Beliau ini Juga menerangkan Tentang hal-hal Yang syaranya Seperti itu Dan Masya Allah Apa yang dijelaskan Oleh Ustaz ini Membuat kita Mengetahui Betapa Istilahnya kita Kadang mudah Untuk mengejudge Orang itu Bakil Pelik Dan lain sebagainya Tapi kita tak tahu Kita tak tahulah Orang itu Mampu ke Atau macam mana Tapi kalau kita Introspeksi diri Kalau kita dalam Keadaan mampu Ada peluang Tapi kita Tak ambil peluang itu Maka itulah Sebenarnya Kebahilan diri kita Allahuakbar Ambil contoh Daripada film Piremli Masya Allah Allahuakbar Terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah Tengok video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan jangan lupa Untuk senantiasa Bersyukur kepada Allah Atas apa yang Allah berikan kepada kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih